Ke-219 prajurit TNI dilepas pangdam 13 mereka, Maejen TNI Tio Panari Tonang, dalam suatu upacara pelepasan pada Jumat pagi. Ratusan prajurit TNI ini akan ditempatkan di sejumlah pulau terluar di tiga kabupaten kepulauan, seperti Pulau Marore, Marampit, Kakorotan, dan Miangas. Diketahui bahwa ratusan personil ini diambil dari beberapa satuan, yaitu 711 dan 715 Gorontalo, berikut 22 TNI Angkatan Laut, Kodim Sangye, dan Kodim Talaut, dan dibagi dua satgas yang dipimpin langsung oleh Dandim Sangye dan Dandim Talaut. Ratusan personil ini akan bertugas selama sembilan bulan untuk mengamankan daerah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Filipina. Pangdam Tio Panari Tonang dalam amanatnya menegaskan pentingnya peran TNI dalam menjaga keamanan negara, khususnya di daerah perbatasan. Pangdam meminta para prajurit untuk menyunjung tinggi kehormatan korps TNI dengan mengadepankan kepentingan masyarakat serta mampu memberikan rasa aman kepada warga di pulau terluar. Baik, selamat pagi ya, selamat jelang siang ini. Jadi ini kita baru saja melaksanakan kegiatan. Opacara Pemperangkatan Satuan Tugas Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kutip Terluar tahun anggaran 2019. Jumlah seluruhnya ada 209 orang ini. Ini lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang tahun lalu lah. Karena apa? Ada penambahan pos, yang tadinya 3 pos, sekarang sudah jadi 5 pos. Ini ada berapa pulau yang diamanan? Ya, ada 5 pulau sana yang diamankan. Termasuk mereka, pulau-pulau terluar itu termasuk pulau-pulau yang tidak berpenghuni juga diamanan. Nanti sore mereka berangkat. Ratusan pasukan ini sudah diberangkatkan pada Jumat sore dan akan melaksanakan tugasnya di pulau-pulau terluar selama 9 bulan. Jimmy Dapar, Kompas TV Menado, Sulawesi Utara.